Halo, selamat datang di channel Balimlaja. Silahkan like and subscribe. Pada video kali ini, saya akan memandu teman-teman P3K yang SPMT-nya 2 Mei untuk melaksanakan breakdown. Nah, video pertama kemarin kita sudah menyusun rencana aksi RHK, Rencana Hasil Kerja di Sikepo. Nah, pada video kedua ini kita akan melaksanakan breakdown. Breakdown-nya di mana? Breakdown itu apa? Maksudnya breakdown itu adalah memecah rencana aksi itu menjadi kegiatan per bulan. Nah, caranya yang pertama, kita klik dulu perencanaan kinerja di bagian SKP JAP ini, itu di bagian penyusunan SKP. Nah, seperti ini. Kita klik yang bagian ini, SKP JAJF. Nah, untuk mengetahui apa saja yang kita akan targetkan seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan lanjut ke bagian rencana aksi di sini. Nah, untuk bisa melihat dua kegiatan ini, supaya kita gampang mengeceknya, kita buat tab yang baru saja dengan cara kita copy bagian atas ini, nah, alamat URL yang bagian atas ini, kita buatkan tab baru, tanda plus ini di klik. Nah, kita copy paste di sini. Kita enter. Nah, nanti akan muncul tampilan yang sama. Oke, kiri dan kanan sama. Namun yang di kanan ini, kita masuk ke pelaksanaan kinerja, menu pelaksanaan kinerja, di bagian rencana aksi. Nah, rencana aksi. Nah, kita akan bekerja di sini, memberik down ini, herakai ini, ya, ke masing-masing bulan. Nah, karena kita SPMT-nya bulan Mei, berarti Mei sampai Desember. Nah, caranya adalah sebagai berikut. Pertama, kita klik tambah rencana aksi. Kita pilih yang pertama, yaitu observasi ini. Kemudian kita rencana aksinya tulis seperti ini. Nah, di sini harus berupa kegiatan, ya, melaksanakan. Nah, berupa tindakan, ya, siklus pengelolaan praktik kinerja guru. Nah, ini satuannya dokumen. Nah, satuannya dokumen. Nah, kita cek di sini. Untuk meningkatkan praktik kinerja kepala sekolah, observasi, kita cuma satu dokumen. Satu bulan, ya, berarti kita taruh di satu bulan di antara Mei sampai Desember. Karena Mei, Juni, Juli ini tidak ada pembelajaran. Sampai Desember juga tidak ada. Yang ada itu Agustus, September, Oktober, dan November. Kira-kira kita tempatkan di mana satu bulan ini. Target ini cuma satu dokumen, ya. Satu bulan. Oke, saya akan memberikan contoh di bulan September saja. Yang lainnya kita berikan 0, 0, 0, 0, 0. Oke, ini juga 0, ini juga 0. Sudah, kalau gitu simpan. Oke, simpan. Nah, selanjutnya adalah kita... Nah, ini akan kelihatan dia akan breakdown itu di bulan September. Nah, sisanya masih ada 0, 0, 0. Ini breakdown ini tidak boleh satu bulan pun yang nilainya 0. Minimal 1. Nah, sehingga caranya kita tambah rencana aksi lagi. Tambah rencana aksi lagi. Kita pilih yang kedua. Menengkatkan karir melalui pengembangan kompetensi. Yang ini. Oke. Nah, kita di sini isi juga rencana aksinya ini. Dengan berupa tindakan. Nah, tindakannya apa? Kita melaksanakan... Melaksanakan... Melaksanakan kegiatan pengembangan kompetensi sesuai dengan yang disepakati... Berarti dengan kepala sekolah. Dengan kepala sekolah. Nah, targetnya, dokumennya... Nah, ini lihat. Jadi, targetnya itu berupa sebuahnya dokumen. Oke, dokumen. Nah, kita lihat. Ternyata saya jadwalkan itu di masing bulan itu satu-satu-satu. Oke, berarti kita di sini berupa apa sih? Webinar, Seminar, Pelatihan, Workshop, Semiloka. Nah, sertifikat-sertifikatnya itu... Itu kita akan unggah di sini nanti untuk bukti kerjanya. Ya, jadi... Setiap bulan saya minimal melaksanakan atau mengikuti satu webinar. Ya, atau seminar untuk melakukan sertifikat. Jadi, jumlahnya delapan ya. Tuh, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan. Oke, delapan targetnya. Berarti delapan bulan. Simpan. Nah, sehingga nanti akan kelihatan di sini. Ini sebenarnya sudah pas ya. Masing-masing bulan itu sudah terisi. Di bulan September jadi target saya dua. Yang pertama, praktek pembelajaran. Yang kedua, pengembangan karir. Nah, berarti ini sudah aman sih sebenarnya. Namun di sini ternyata kita masih punya ada lima ya. Lima target ya. Oke, kita lanjut lagi. Kita tambah rencana aksi. Kita target ketiga kurikulum. Nah, di kurikulum seluruh guru itu wajib untuk menyusun juga berpartisipasi dalam menyusun kurikulum. Jadi, berpartisipasi dalam penyusunan kurikulum operasional SMA Negeri Dua Banjar. Nah, satuannya. Kita cek di sini satuannya berapa. Satu. Lupa dokumen. Berarti dia hanya satu ya. Berarti kita lihat program dari wakasek kurikulum itu apa. Oh, ternyata dia akan melaksanakan di bulan Juni. Oke. Boleh di bulan Juni atau Juli ya. Di antara bulan ini. Tapi biasanya di bulan Juni. Ini yang lainnya 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Oke. Boleh saya di bulan Juli? Boleh. Ya. Yang ini 0. Ya, karena ini prosesnya bulan Juni ya. Nanti bulan Juni. Bulan Juli itu pengesahan. Ya, tapi kita akan mengadakan workshop. Itu di bulan Juni sih rencananya. Oke. Ini 0. Seperti ini. Oke. Nah. Sudah. Kita simpan. Nah. Kita lihat. Nanti di bulan Juni nanti akan bertambah kegiatannya. Menjadi 2. Oke. Nah, lanjut kita ke yang keempat. Yaitu penyusunan ini. RPP. Modul ajar ya. Oke. Nah, kita klik lagi rencana aksi. Kita pilih yang keempat. Oke. Pembelajaran. Nah, ini menyusun perangkat ajar. Ya, perangkat ajar itu ya. Modul ajar. RPP. Nah, seperti ini aja. Berapa ini targetnya? Berarti 2 dokumen. Ya, 2 dokumen. Dokumen. Oke. Di mana kira-kira. Ya, paling di Agustus 1. Dan di Juli 1. RPP ya. Di Oktober 1 ya. Yang lainnya 0. 0. 0. 0. 0. Oke. Nah, terserah ini sebenarnya. Yang penting menyebar. Jangan aja di antara bulan yang libur. Tapi bulan-bulan yang efektif menyusun RPP. Di sini. Ya. Oke. Nah, selanjutnya adalah terakhir. Ya, terakhir adalah menyusun laporan tugas tambahan. Nah, contohnya tugas tambahan itu wali kelas, piket, kemudian TPPK, wakasek, kepala lap, kepala pusakaan, wali kelas, kepala pembina ekstra. Nah, kemungkinan ibu bapak itu pasti akan minimal 2 ya. Dapat antara wali kelas atau piket. Ya, jadi kita tambah rencana aksinya. Di sini kan sudah 2 dokumen. Berarti tambah rencana aksi. Kita pilih yang terakhir. Oke. Pilih yang terakhir. Nah, di sini dia apa laporannya bupa dokumen juga sama. Oke, berarti dia 2. Lihat, 2 dokumen. Berarti kita, ya biasanya sih laporannya di bulan Desember 1. Dan ini. Oke, November 1 ya. Oke, 0. Oke, ini 0, 0, 0, 0, 0, 0. Seperti itu. Ya. Lanjut. Simpan. Oke. Oh, ini belum. Nah, ini belum. Tulisannya menyusun laporan kinerja. Ya. Tugas tambahan. Nah. Ini harus ditulis ya. Baru mau dia. Simpan. Oke. Silahkan. Nah, nanti akan kelihatan seperti ini. Nah. Jadi, target kita per bulan itu 1, 1, 1, 1. Yang lainnya 2, 2, 2. Oke. Seperti ini. Ya. Seperti ini. Jadinya sebulan itu kita punya target kerja 2, 2. Oke. Minimal 2. 1 sih minimalnya, tapi ya, kata-kata 2 sih, seperti ini. Ya. Nah. Kalau sudah fix. Lanjutnya apa? Kita ini ajukan ke atasan. Kita ajukan ke atasan. Kita klik. Nah. Kita ajukan. Nah. Seperti ini. Oke. Sudah ya. Sudah selesai. Nah. Ada lagi video yang ketiga membuat laporan rencana aksi. Oke. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Terima kasih.